Interaksi Fuji dan Aliyah Masaid dengan Ganjar Pranowo dalam acara launching program internet gratisin pada Senin, 1 Januari 2024, kemarin sedang hangat menjadi buah bibir publik. Selain interaksi di depan mobil, Fuji dan Aliyah Masaid juga berinteraksi dengan Ganjar Pranowo sebelum acara dimulai. Selaku pemilik acara sekaligus pembicara, Ganjar Pranowo datang belakangan keruangan Borsumi Heritage Semarang. Dari unggahan yang beredar, ayahanda alam Ganjar itu menyapa sederet tamu undangan, mulai dari kalangan simpatisan hingga publik figur. Setibanya di barisan publik figur, Ganjar Pranowo menyalami beberapa nama kondang seperti Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid. Dalam video tersebut, Putri Reza Artamevia itu menjabat tangan Ganjar Pranowo seraya merendahkan badannya. Berbeda dengan Aliyah Masaid, Fuji merendahkan badan dan kepalanya sejajar dengan posisi tangan Ganjar Pranowo. Ganjar hadiri acara edukasi program gratiskan internet, dihadiri para influencer seperti Tarik, Fuji, Aliyah Masaid, bunyi keterangan yang disertakan. Cuplikan unggahan video Ganjar Pranowo disambut oleh sederet influencer seperti Fuji dan Aliyah Masaid ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 188,2 ribu jumlah tayangan. Dimanapun berada, selalu disambut dengan hangat, tulis akun TikTok Berita Nasional Ma, dilansir pada Selasa, 2 Januari 2024. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet tampak menyeroti adegan Aliyah Masaid dan Fuji menyungkemi Ganjar Pranowo. Keren Fuji salim ke Ganjar, etikanya memang mantap, komentar seorang warganet. Fuji anak baik, kata netizen lain. Fuji itu anaknya suka berteman dan menjalin relasi sama siapa aja, imbu warganet yang lain, selain itu. Fuji anti utami putri, adik bungsu bibi Andrian Shah ini memang selalu menjadi perbincangan netizen, apalagi setiap tingkahnya kerap menjadi trending topik di media sosial. Sempat menjalin hubungan di tahun 2023 bersama adik Atta Halilintar, Tarik namun kandas usai keduanya memutuskan untuk berpisah. Kisah asmara keduanya berakhir diduga lantaran hubungan Tarik dengan Fuji tidak direstui oleh keluarga gen Halilintar, hingga adik bibi Andrian Shah tersebut memilih untuk mundur seperti yang kita ketahui. Pengusaha skincare asal Makassar Citra Insani yang merupakan ibu Gonzalo terang-terangan memberi restu kepada Fuji anti utami. Citra Insani punya panggilan khusus kepada keduanya yakni GoFu. Dia mengklaim telah menciptakan nama tersebut. Kan saya yang kasih nama itu GoFu, jangan ambil hak cipta ku ya, kata Citra Insani beberapa waktu lalu. Dia bahkan menyebut dirinya sebagai ketua fanbase GoFu. Tidak hanya perihal GoFu, Citra Insani juga sempat mengeluarkan pernyataan yang tidak kalah heboh. Dalam sebuah live-nya di media sosial, seorang netizen menyebutkan tentang kemiripan wajah Fuji dan Gonzalo. Dia lalu menduga mungkin saja anaknya dan anak Haji Faisal itu berjodoh, Gonzalo mirip Fuji, iya iya. Kayaknya jodoh itu ya, kata Citra Insani saat membaca komentar netizen. Seakan memberi lampu hijau, Citra Insani bahkan telah mengundang Fuji untuk mengunjungi rumahnya yang ada di Mekah. Tidak hanya Fuji saja, Citra Insani turut mengundang orang tua Fuji dan mempersilahkan jika memang dia ingin berkunjung ke sana. Namun, sayangnya undangan itu belum dapat dipenuhi Fuji lantaran kesibukan yang dimilikinya. Bun kapan undang menantu ke Mekah? Saya sudah undang, dia belum siap mungkin, sibuk mungkin. Sekalian sama mamaknya kalau mau supaya kita bisa kenal, ungkap Citra Insani.